Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana hasil treatment yang saya lakukan untuk menumbuhkan bunga pada ikan cana yellow centaurum saya. Hasilnya lumayan cukup memuaskan. Bagi yang belum tahu apa itu bunga pada ikan cana, bunga pada ikan cana maru adalah warna pada sisik. Sisik ini berwarna hitam dengan pinggiran tegas berwarna putih. Kenapa disebut bunga? Mungkin karena ketika sudah tumbuh bentuknya akan seperti kelopak. Pertumbuhan bunga pada ikan cana berbeda-beda. Ada yang muncul bunga sangat banyak hingga yang tidak tumbuh bunga sama sekali. Para keeper cana biasanya memprioritaskan menumbuhkan bunga pada ikannya. Saya juga bingung kenapa pada fokus ke bunga terlebih dahulu. Eh ternyata setelah saya lihat bunga pada ikan cana ternyata bagus. Sisiknya nampak seperti berkilau dan terlihat sangat indah. Oke langsung saja kita masuk ke topik treatment. Yang pertama adalah setting tank. Banyak keeper yang mengatakan buat ikan nyaman dulu. Maksudnya adalah jika ikan sudah nyaman dengan tempat tinggalnya maka kita juga akan mendapatkan feedback dari ikannya. Kita harus lihat dulu nih ciri-ciri ikan yang sudah nyaman dengan lingkungannya adalah dia aktif berenang kayak patroli. Tidak mager atau diam di suatu tempat dan warnanya cenderung buluk. Agar ikan kita nyaman yang saya lakukan adalah membuat setting tank yang menyerupai dengan alamnya. Bagi yang belum nonton bagaimana saya setting tank ini bisa lihat video di deskripsi ya. Jadi setting yang saya buat di tank cana saya ini adalah dengan substrat pasir malang merah dengan dekorasi secukupnya aja. Menggunakan batu turli dan desain minimal lah. Air yang saya gunakan untuk ikan cana saya ini adalah air PDAM. Tapi setelah saya gunakan saya netrakan dulu kadar klorinnya dengan anti-klorin. Dan setiap pergantian air saya juga menambahkan bakteri cair kemudian ketapang tipis aja. Dan disini saya tidak menggunakan filter ya. Jadi kalau airnya kelihatan cukup keruh atau kotor baru saya ganti air. Untuk suhu, suhu air di tempat saya ini sekitar 29 sampai 32 derajat celcius. Lumayan hangat dan baik untuk ikan cana. Selain itu juga letak tank saya ini dekat dengan jendela. Jadi ketika pagi hari setiap pagi jam 9 sampai jam 10 ada cahaya matahari yang masuk ke dalam tank. Jadi cahaya ini akan membuat ikan tetap hangat dan terhindar dari jamur. Kemudian untuk pakannya, makanan yang saya gunakan untuk ikan saya ini bervariasi ya. Pakan yang saya gunakan adalah jangkrik, cacing, ulat hongkong, dan pelet. Bahkan yang direkomendasikan untuk menumbuhkan bunga depokonya. Sedangkan pola makannya saya bebas aja tiap hari dikasih makan, tapi gak sampai kekenyangan agar ikan tetap aktif. Lanjut ke pencahayaan, treatment menumbuhkan bunga yang saya lakukan adalah treatment semi outdoor. Posisi tank saya ini terletak di samping jendela, jadi cahaya matahari masuk ke dalam tank. Khususnya matahari pagi sekitar jam 9 sampai 10 pagi. Sesekali lampu bub saya nyalakan hanya sekedar untuk melihat isi di dalam tank. Setelah saya lakukan berbagai treatment yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan inilah hasilnya. Untuk mata, canamaru yelosentarum jarang sih yang matanya merah. Kalau ikan saya ini matanya juga lumayan merah, gak merah banget sih. Kayak mata ikan maru jenis red. Kemudian untuk siripnya, menurut saya sih biasa aja, gak gondrong dan gak pendek. Dan masih belum terlalu hitam juga, ya karena ini ikan masih muda mungkin semakin bertambahnya usia. Sirip dambarnya pasti akan menghitam. Inilah hasilnya, bunga yang mulai bermekeran gak terlalu banyak sih, tapi ya lumayan lah. Dan saya cukup puas dengan hasilnya. Untuk itu kalian bisa lihat sendiri ya. Nah itulah hasil update dari treatment bunga yang saya lakukan. Dan kalau sudah cocok dengan treatment yang sudah saya lakukan, tinggal lanjutkan agar bunganya semakin maksimal. Tapi jika treatment kalian sama atau mirip dengan yang saya lakukan, tapi tidak begitu berhasil, mungkin ikan tidak cocok dengan treatmentnya. Dan saatnya ubah treatment yang sudah ada. Atau mungkin juga ikannya memang tidak ada bakat untuk menembuhkan bunga. Gak masalah sih. Melanjutkan dengan treatment warna juga akan membuat ikan semakin cakep. Dan saya rasa cukup. Soalnya pengalaman treatment bunga, channel Maru Yellow Santarum yang telah saya lakukan. Kita lanjut progress lagi dan tunggu update selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton!